Kita melihat tadi di sesi pertama bahwa perbedaan adalah orang-orang yang jenius itu tidak bisa kita generalisasi Tetapi memiliki keistimewaan yang spesifik ya, yang spesial Dan kalau kita melihat dari tokoh-tokoh yang kita sebut konon katanya disebut jenius pun mereka sangat-sangat spesifik Misalnya kayak Beethoven dia penulis lagu, komposer Tetapi kalau kita amati, ternyata dia punya gangguan pendengaran Artinya meskipun ia punya gangguan pendengaran, tidak menghalangi berkreasi untuk menciptakan musik Mungkin kalau orang melihat, satu-satunya yang menjadikan musik itu harus sempurna, harus perfeksi, tentunya adalah pendengaran Tetapi justru beliau sebaliknya Atau Isaac Newton, orang juga menganggap beliau sebagai orang jenius Sepanjang sejarah fisika, klasik Tetapi kalau kita melihat, dulu dipaksa untuk tidak boleh sekolah sama orang tuanya Dan dipaksa untuk jadi petani saja Tetapi kemudian dirayu oleh pihak sekolahnya yang akhirnya beliau melanjutkan sekolah Artinya dalam segala keterbatasannya pun, orang tetap bisa menjadi jenius Dengan catatan, orang-orang jenius itu suka belajar terhadap apa yang ia sukai Nah, mereka-mereka orang yang jenius itu sering sekali tertarik kepada bidang-bidang tertentu yang sangat ia sukai Mungkin ia kalau berbicara kepada teman yang dibicarakannya itu, yang diomonginya itu Bahkan mungkin kawan-kawannya yang di sekitar mengatakan, bosan gak mau ngomongin itu terus Ngomonginnya lele lagi, lele lagi gitu ya Ngomonginnya bebek lagi, bebek lagi Ya memang itu yang dia sukai Dia sangat bergairah ketika berbicara tentang itu dan mengupas tuntas tentang itu Kemudian dia fokus, suka mengamat-amati Nah, tentunya kita melihat bahwa kita juga suka mengamati kepada apa yang kita sukai Hanya perbedaannya kalau orang-orang yang jenius itu ada sikap di mana ia mencatat Bahkan hampir semua rata-rata mereka menyimpan menggunakan memorinya lalu mengevaluasi Tetapi ketika memori ini sering terbatas, ada orang yang menggunakannya dalam bentuk catatan-catatan Artinya nanti kemudian orang-orang yang jenius ini kemudian menerbitkan sebuah buku gitu ya Dari buku karya inilah yang mencetak bagaimana dia telah berkarya sepanjang hidupnya Nah, biasanya kita karena general, karena kita umum, yang kita sukai gak pernah kita catat Jadi kita gak bisa mengevaluasi yang kemarin salahnya di mana ya Nah, orang-orang yang jenius tidak, dia suka mencatat, dia suka belajar Dia sangat suka sekali di mana membandingkan capaian hari ini dengan capaian yang lalu Maka tidak heran ketika orang-orang yang jenius sering hatinya mudah terluka Karena sering kadang-kadang putus asa Sering putus asa, aduh kagal, aduh gak bisa gitu Karena ketika dibandingkan dengan pencapaian-pencapaian yang lalu Dia sering merasa depresi gitu Merasa tidak berhasil Yang kalau depresi ini ketika dia hidup dalam bermasyarakat Nampak sekali dia gak bisa berkomunikasi dengan baik Dengan istrinya, dengan keluarganya gitu Lagi pusing, lagi pusing gitu ya Akibatnya ya begitu Nampak secara hubungan sosialnya dia tidak pandai bergaul Tetapi berbeda dengan orang yang general, yang umum-umum saja Yang rata-rata tingkatnya ya Dia harus menyelesaikan ini Dia juga harus mengejar target yang itu dan sebagainya Sehingga dia bisa bersosial dengan baik Tetapi efek dari itu adalah Di mana ia tidak bisa mengenal bakat yang terpendam gitu Karena memang ketika ia sudah tekun kepada satu bidang Maka ia tidak mau meninggalkan bakat itu Gak mau meninggalkan bidang itu Merasa ingin dipikirkan terus-menerus Baca bukunya lebih banyak tentang semua hal yang ia sukai Kalau kita sebetulnya menilik kepada hati kita Kita punya gelitik hati itu Saya suka di bidang itu Saya suka sekali Maka dalami gitu Jadi kalau menggali sumur itu jangan banyak-banyak Tetapi cuma 3 meter, 4 meter pindah 3 meter, 4 meter pindah Lebih baik satu sumur Tapi digali sampai sedalam-dalamnya Sampai keluar mata airnya gitu Itu yang orang-orang jenis lakukan begitu Dia ahli di bidang itu Nah kita kadang-kadang karena terbentur sama kebutuhan Sama keadaan Akhirnya kita mengerjakan semua hal Yang akhirnya dari semua hal yang kita lakukan Kita tidak spesifik Padahal di dalam diri kita ada yang spesifik Ada yang spesifik Hanya kita tidak mau secara jujur Mengakui spesifik itu Kita lebih terdorong kepada Habis gimana ya bang kebutuhan sih Jadi akhirnya saya harus lakukan ini, lakukan itu Lakukan ini, lakukan itu Sehingga tergiringnya dia kepada generalisasi gitu Kalau dia mau betul-betul melihat, menilik Kejeniusan itu sudah Allah titipkan dalam setiap individu Bahkan kepada orang-orang yang tanda kutip Misalnya ya secara tanda kutip itu ABK Anak kebutuhan khusus ya Seperti tadi orang-orang yang autis Atau orang-orang yang punya gejala-gejala yang berbeda Bahkan anak abang misalnya yang dia Down Syndrome Mungkin secara kacamata umum dia tidak bisa belajar secara umum Ya usia 10 tahun seperti anak 3 tahun Disekolahkan umum dia tidak bisa Bergaul dengan teman-teman dia tidak bisa Tetapi ada spesifik yang dia sangat miliki dan saya tidak punya Misalnya pendengarannya sangat tajam Jadi kalau saya baru datang itu Mobil tidak kedengaran Bahkan mungkin orang-orang sekitarnya dia tahu Abi Yang lain ngomong Emang datang itu coba lihatin Oh iya datang Ada sesuatu yang spesifik Dan kita manfaatkan spesifiknya itu Untuk memiliki Kita manfaatkan supaya dia bisa menjadi Ada kelebihan-kelebihannya Jadi meskipun gini Meskipun ada orang yang Saya alergi bang Gimana ya alergi sama kucing Justru itu bakat Kok alergi sama kucing Bakat iya untuk mendeteksi kalau ada kucing lewat Kan tidak ada orang yang bisa mendeteksi Kecuali dia orang yang alergi Jadi bahkan orang-orang yang punya kelemahan Sebetulnya dalam 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 hal yang berbeda Namanya bipolar gitu Dalam hal yang berbeda sebaliknya Justru itu spesifikasi yang luar biasa Kelemahan padahal Tapi kalau dimanfaatkan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa gitu Jadi jangan pernah kita menganggap Wah saya emang lemah Saya emang gak bisa Di dalam kelemahan itu sebetulnya kita punya kekuatan yang luar biasa Ada orang yang dia emang perasaan banget bang Gak bisa pakai logika Justru kalau perasaannya dimanfaatkan dengan baik Dia bisa peka menilai orang Dia bisa peka melihat watak orang gitu Jadi kelemahan-kelemahan itu jika dimanfaatkan justru menjadi sebuah kekuatan Atau ada orang bilang begini Ah saya emang kalau milih sesuatu gak pernah bener bang Salah terus Oke gak apa-apa kalau gitu pilihlah sesuatu yang salah Maka pilih lawannya itu pasti bener Kan gitu ya Saya kalau milih A atau B saya pilih A Salah lagi bang Hampir semua yang saya pilih-pilih itu selalu salah terus Orang yang selalu salah punya potensi ketika berlawan sebaliknya Itu pasti bener kan Jadi setiap orang punya potensi Jangan pernah menganggap kita ini bodoh Allah tidak adil kepada diri kita Sungguh sebetulnya kita diberikan semua Dengan potensi dan bakat yang harus berbeda-beda Bayangkan kalau semuanya sama Ya tipe handphone semua sama Tapi kan tidak demikian kan Orang berlomba-lomba dengan fitur yang berbeda-beda Dengan cara dan metode yang berbeda-beda Kenapa? Karena punya ciri khas masing-masing Makanan juga demikian gitu Berbeda-beda Ada orang yang ahli dalam bidang masakan sayur asam Ada yang ahli dalam bidang masakan sop gitu Dan mereka kalau ditelateni dengan baik Dia akan betul-betul jenius Tidak perlu pakai timbangan ketika memasak Cuma jumputan tangan gitu Cuma diambil cukup segitu Tidak perlu ditimbang Oh tidak perlu Itu jenius Sampai kepada yang tingkat-tingkat seperti itu Kadang-kadang kita lupa Artinya kita diberikan bakat yang luar biasa Hanya kadang-kadang bakat itu kita tidak gunakan Kepada hal-hal yang seharusnya bisa meningkatkan potensi Dan melejitkan potensi kita Nah apa sih ciri-cirinya orang yang jenius Tadi saya katakan tadi ya Dia bergairah Dia fokus Dia belajar dengan cepat Dan dia mencatat Lalu kalau gitu cirinya orang-orang bodoh gimana nih Yang pertama dia sombong Orang bodoh itu sombong Sudah tahu bodoh gak mau belajar Itu kan sombong ya Demikian juga misalnya kayak iblis Iblis itu karena sangat sombongnya Sampai dibilang ya bodoh Dia mengatakan Aku lebih baik daripada Adam Aku diciptakan dari api Sementara Adam diciptakan dari tanah Dia melihat Menganggap bahwa api itu lebih baik Lebih mulia dibanding dengan tanah Padahal kalau dilihat dari kandungannya Tanah punya kandungan yang sangat-sangat lebih banyak Dibanding dengan api Ya karena sangat bodoh Emosi yang digunakan Sehingga tidak melihat potensi yang sebenarnya Tanah itu punya kandungan Ribuan, jutaan jenis tanaman, tumbuhan Muncul dari tanaman Kalau api gak bisa Hanya bisa membakar Itu munculnya demikian Nah orang-orang yang bodoh itu juga menolak kebenaran Cirinya gitu Jadi kalau dinasihati dia menolak Makanya dia gak mau belajar Karena dia menolak kebenaran Usulan dari teman-teman dia tolak Sehingga orang-orang yang bodoh itu Menganggap dirinya yang paling pinter Orang lain semuanya bodoh Dan orang-orang yang bodoh juga kadang-kadang Salah satu sifatnya adalah merusak kebaikan-kebaikan Sudah baik sudah benar kok ya dirusak Hubungan yang sudah baik tiba-tiba dia rusak Dengan akhlak-akhlak yang tidak baik Itu kebodohan tuh begitu Sudah tinggi-tinggi jabatannya Ya kok dirusak dengan korupsi misalnya Itu kan orang bodoh Orang yang suka merusak kebaikan Namanya orang-orang yang bodoh Jadi kita ambil gampangnya saja Kejeniusan ini jangan dianggap sesuatu yang spesial Yang istimewa harus orang yang ahli matematika Tetapi tidak demikian Setiap orang punya kejeniusan Hanya saja kita tergelitik Dan kita tidak mau gelitik itu Gak mau kita munculkan Ibu-ibu itu jenius semua Ahli masak semua Kalau itu dimanfaatkan dengan baik Insya Allah itu menjadi potensi yang luar biasa Menyenangkan suaminya Bahkan bila perlu bikin rumah makan Karena masakannya sangat istimewa Jadi perbedaan yang sangat signifikan Antara orang-orang bodoh dan orang-orang jenius Tapi potensinya sama Kita punya potensi bodoh dan kita punya potensi jeniusnya Jadi semoga kita bisa melihat kepada yang baiknya Jangan sampai kita melihat kepada hal-hal buruknya Makanya Allah mengatakan Jiwa itu diberikan dua karunia Kepada yang fujur, fajir Kepada sesuatu yang cenderung kepada satu yang dosa Kemudian satu lagi kepada yang takwa Fujur, roha, wa takwa Diberikan satu peluang Fajirnya itu adalah karena kebodohan-kebodohannya Ketakwaannya karena menggunakan logikanya dengan sebaik-baiknya Karena agama jika sudah tidak masuk dalam logika Maka bukan agama Pintu masuknya agama pertama kali adalah sesuai dan sejalan dengan logikanya Maka jenius itu sudah diberikan wadahnya kepada kita Dengan kita bagaimana cara menggunakannya dengan sebaik-baiknya Itu dia akan mengakhir Terima kasih